Intro Puas menikmati berbagai destinasi di kota Palembang, keesokan harinya saya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyu Asin. Tujuan saya ialah mengunjungi kawasan hutan Kemampo. Secara administratif berlokasi di Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyu Asin 3. Kemampo merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHD Taka. Sejak beberapa tahun lalu, kawasan seluas 600 hektare ini menjadi tempat pengembangan serta pelestarian berbagai flora dan fauna langka endemik Pulau Sumatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam semangat pemirsa. Wah luar biasa ya, saya masih berada di Provinsi Sumatra Selatan dan tepatnya saat ini saya telah tiba di KHDTK Kemampo, Palembang. Yaitu kawasan hutan dengan tujuan penyekan khusus. Nah penasaran pemirsa saya disini mengapain aja sih, makanya ikuti terus perjalanan saya. Untuk lebih mengembangkan kawasan hutan ini sebagai salah satu destinasi wisata edukasi di Banyu Asin, maka dengan menggandeng pusat studi desa Indonesia, kawasan ini mulai dibanahi. Penambahan fasilitas kawasan hutan Kemampo dimulai dengan penambahan infrastruktur untuk arena outbound seperti Flying Fog sepanjang 250 meter. Kawasan berkemah, serta arena paintball cukup luas yang bisa menampung 20 pemain dalam satu kali permainan. Beberapa waktu lalu, sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan hutan, pusat studi desa Indonesia beserta semua instansi terkait, baik itu pemerintah kabupaten maupun Departemen Kehutanan, mengadakan sebuah acara launching hutan wisata Kemampo sebagai salah satu ikon wisata edukasi di kawasan Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Bupati Banyu Asin, Ian Anton Ferdian, serta Ketua Umum Pusat Studi Desa Indonesia, Edi Sabara, berkenan hadir. Acara launching berlangsung cukup meriah. Semua fasilitas outbound ramai dicoba oleh para pengunjung. Ya, Ibu Mirsa, akhirnya saya selesai sampai di Explore Kemampo Forest. Ini adalah temanya Explore Kemampo Forest. Setelah tadi kita berjalan jauh dari sana sampai ke sini, lumayan ya. Kira-kira 5 km untuk disampai ke kawasan Kemampo ini. Tapi jangan khawatir nih, buat pemirsa yang bakalan ke sini, nggak usah khawatir lagi, karena semuanya sudah dipermudah ya untuk ke kawasan hutan ini. Ya oke, pemirsa, disini nanti bakalan banyak games-games, seperti ada di belakang saya ini, wah udah banyak orang. Siapa yang nggak banyak orang, disini adalah peresmiannya. Hutan Kemampo ini juga nanti bakalan games-games seru, pokoknya. Jika ada kecuran, wah kita bakalan seluruhan bareng disini. Makanya pemirsa yang pernah- pernah tetap ikuti saya, oke? Ya pemirsa seperti apa yang tadi saya bilang, dan bisa lihat sendiri tadi disana, dan sepatnya sudah one step closer, ada setelah. Setelah angka lebih dekat ya. Bila sudah banyak orang-orang di pinggir kolam, dengan tujuan mereka, ya mereka disini ada yang ikutan untuk mengikuti lomba memancing. Mungkin juga ada keluarga atau saudara-saudara atau teman-teman yang memberikan semangat mereka untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tentunya. Karena apa, dalam membatu-melainkan ini, hadiahnya adalah satu unit motor. Wah pasti dong, siapa yang nggak mau hadiahnya satu unit motor, dengan catatan harus menangkapkan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi sayangnya nih, untuk mengikuti permainan ini, kita tidak disediakan umpah langsung untuk memancing. Jadi kita harus mengolah umpah sendiri untuk mendapatkan ikan-ingan tersebut. Dan sudah saya bisa lihat juga, sini ada teman-teman. Nah, adalah pohon pohon rambut Jadi selain banyak permainan-permainan seru disini, disini juga kita menanam pohon, bagaimana pohon-pohon yang bermanfaat nantinya, yang akan dikolong untuk menjadi obat-obatan herbal. Mantap! Salah satu hal unik yang menjadi buruan masyarakat dari berbagai daerah di Banyu Asin, ialah lomba mancing dengan hadiah utama sebuah sepeda motor. Fasilitas lain yang diserbu pengunjung ialah flying fox serta paintball. Kedua atraksi wisata menantang adrenalin ini merupakan ikon wisata alam dimanapun. Pemakanan yang masih dikenal dengan kerajaan, dan saya akan selalu belajar itu. Saya mungkin sebaiknya dan melihat kerajaan dan melihat tindakan yang terjadi. Sekarang sudah sampai di arena permainan paintball. Banyaknya sampai-sampai ya kalau paintball, nanti kita bakalan tembak-temakan waktu lumayan. Jangan salah, permakan ini bisa membuat tangan anda luka terbakar, jadi biru-biru, tapi walaupun itu dalamnya hanya cat air ya. Dan disini sekarang juga ada dari adik-adik SMKN Banyu Asin. Halo adik. Bukan, bernak. SMKN itu harus berani. Berapa harus berani? Namanya siapa? Seri Rahma Jani. Seri Rahma ya, memang luar desa. SMK mana? SMK Negeri 2, Senaf Sudung. Di kelas berapa nih? Kelas 10. Kelas 10, wah masih unyu-unyu ya. Seri disini sama teman-temannya, ikutan buat main paintball nggak? Kurang rapat. Ya ini mau ikutan tapi kurang tim. Oh kurang tim, oke deh. Semangat ya, makasih. Ikutan permainan lain kan? Nggak tahu. Oke, oke, thank you. Nah, seperti tadi nih, di Sheri dari SMKN Negeri 2, Banyu Asin, disini juga tentunya banyak ya anak-anak. Jadi, soalan Banyu Asin untuk mengikuti arena permainannya disini. Seperti tadi, sayangnya nih, mau main paintball tapi kurang-kurang tim. Pengen tahu kan sebenarnya untuk main paintball ini harus punya berapa remu dan gimana secara pemainnya. Saya bakal lagi ikutan menemak pemirsa, jangan kaget ya. Untuk sana ini saya menemak Anda. Dikit informasi mengenai paintball, aktifitas ini adalah sebuah permainan simulasi peperangan dengan menggunakan peluru chat. Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 1981 di Amerika, hingga saat ini paintball menjadi sangat populer di dunia. Berdasarkan menggunakan hal yang sudah sebagai alat simulasi pertempuran sesungguhnya. Terima kasih telah menonton melawan, teman-teman saya di belakang, jadi pakai peraturan sama. Jadi nanti kalau lihat aja ya, perusahaan gimana pakai peraturan sama yang pengenungi, pastinya. Ini tuh permainan, tapi ini bukan peluru yang biasa loh. Seperti tembak ini, simulasi ini bisa membuat kita melupang. Dan ini kugelnya juga sudah siap untuk mengendungi mata kita. Selamat siang. Game paintball sering digunakan sebagai sarana melatih kekompakan tim, strategi, dan kebersamaan, sehingga permainan ini di Indonesia sering dikombinasikan dengan games-games outbound. Games paintball dapat dimainkan di luar ruangan atau outdoor, maupun di dalam ruangan atau indoor. Arena paintball di hutan kemampu merupakan arena outdoor. Misalnya, senaga diciptakan oleh pengelola, menyerupai medan pertempuran sesungguhnya. Untuk setiap pelancong yang memainkan paintball di tempat ini, pihak pengelola mematok tarif cukup terjangkau. Tergantung dari skenario pertempuran yang dikehendaki oleh para pelancong. Biasanya, para pelancong memainkan paintball secara beregu. Tiap beregu terbiri dari 5 orang atau bisa juga lebih dari itu. Sebelum memulai permainan, setiap peserta akan diberi pengarahan oleh pengelola. Selain itu, setiap peserta pun wajib memakai perlengkapan lengkap, mulai dari Google, pelindung badan, serta kostum semuanya disediakan oleh pengelola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!